Halo Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santonyo Mohon untuk tidak disebutkan Nama dan identitas Siapapun Karena saya rekam Pembicaraan kita kali ini Iya, iya Oke Bagaimana ini mbak, saya ngobrolnya Membantunya Iya Kam Sandro masih ingat yang kemarin Yang aku minta itu kan Nomornya apa, lawyer Nah, terus Enggak, itu kan kemarin ada kendala Kok, apa ya Enggak ada kelanjutannya Jadi gini mbak Semen sudah menghubungi belum? Sudah Terus, dia merespon Meresponnya bagaimana? Berhentinya disini Berhentinya disini kan Ditanyain kan, yaudah ditanyain Blah, 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 blah Terus ada solusi buat Mau di, apa namanya Disomasi dulu Nah, terus? Nah, iya Terus Terus Untuk Mau somasi kan Kebetulan Aku ada connect sama kakak Nah, kakak aku datang ke situ Cuman kan Enggak ada Apa namanya Konfirmasi dulu sama aku Kalau mau ke situ Jadi datang ke situ Itu sia-sia Karena seharusnya kan Datang ke situ itu Mau buat Apa ya Rekaman untuk Percakapannya itu loh Ya Terus direkam dulu kan Sebelum Sebelum disomasi Nah, udah itu Yaudah terus laporan aja Kalau kakak aku udah kesana Tapi Kosong Itu gak ada Dapet apa-apa gitu Terus Yaudah dimintain aja Terus Apa Alamatnya Terus nomor Nama-namanya Itu kan Dapetnya udah Gak langsung dapet KTP-nya Harusnya kan Waktu datang ke rumah itu Minta KTP-nya kan Gak dapet Tapi aku minta sama seseorang Aja Namanya aja Nama lengkap Segala macam Udah dikirimin Udah Waktu itu aku tanya Udah jadi dikirimin Surat Belum Katanya belum Nanti kalau ada waktu Tak telpon Tapi sampai sekarang Gak ada kabar Oke, nanti saya follow up lagi ya Semen sudah Sudah mengeluarkan biaya Belum Belum Oke, sebentar Jadi Nanti saya follow up Saya hubungi dia Bagaimana Seperti apa Kejelasannya Tentang kasusnya Semen ini Dan mereka Bisa melanjutkan Apa enggak Kalau yang satu Gak bisa melanjutkan Saya masih ada satunya lagi Untuk kita konsultasikan lagi Jadi Sekali lagi Mungkin saya juga Mohon maaf Karena sekali lagi Ketika Semen sudah Menghubungi beliau Otomatis Gak kabarin saya kan Saya belum Iya Saya tidak akan Bereaksi Tapi ketika Semen sudah Lapor lagi ke saya Saya pasti akan Sampaikan ke mereka Jadi Seperti apa Nanti tindak lanjutnya Dan progresnya Sampai sejauh mana Terus Pembiayaan Dan segala sesuatunya Apakah sudah Dibicarakan Atau belum Nanti juga Tak sampaikan ke dia Terus dia maunya Juga bagaimana Terus Sampain juga Seperti apa Keinginannya Terus Duduk bareng lagi Apakah masih bisa Dilanjut Atau tidak Atau Kita ganti Lawyer lagi Juga gak ada masalah Jadi Ya kalau Saya gak dihubungi Sampain kan Saya gak tahu Perkembangannya Soalnya kembali lagi Kalau urusan Sudah diendal Sama dia ya Saya Jatuhnya Dia lawyernya kan Artinya kan Disitu Jadi kalau Jadi kalau dia juga Tidak Merespon Satanya juga Tidak memberikan Keterangan Dan kejelasan Ya gak apa-apa Kita geser aja Uang samain Belum keluar uang Kan Intinya disitu aja Karena Sekali lagi Memang Namanya juga Butuh Koordinasi ya Mbak Jadi Kalau saya Tidak dihubungi Ya saya Gak ngerti Sampai sejauh mana Soalnya saya ini Kalau orangnya Gak kepingin kepo Kalau gak Dikasih tahu Apalagi itu Urusan Privasi ya Urusan pribadi Iya Terus menurut Samen Ketika Dalam omongan Atau pembicaraan Bagaimana Tanggapannya Baik Atau Kurang Bagaimana Atau seperti apa Kira-kira Sebenarnya Kalau tanggapannya Sih baik Karena kalau dari Kemarin-kemarin Saya komunikasi Di ACB Saya kan gak tahu Kesalahan saya itu Pokoknya dimana Cuman Cuman ya Intinya Karena ada Asmara Jadinya Kalau udah Ke situ itu Aku udah Males Mau ngebahasnya Tapi kan Kemarin aku ada di Kesalahan yang utama Itu kan Kirim Apa Kirim Transfer uangnya Itu bukan Atas nama Rekening Aku pribadi Itu yang Susah nantinya Kalau itu Atas nama Aku pribadi Itu enak Itu kan Disana Udah ada penerima Kamu yang Mengirimin Tapi kan ini Aku lewat Candra Jadi harus Lagi Ada Ada lagi Apa namanya Harus ada lagi Yang harus Yang harus Pandang Diselesaikan Terima Tapi kan Terus aku Udah Mencoba Tapi ini Penerimanya Cuman Satu Nomor Rekening Saja Terus Aku dari sini Masih ada Bukti transfer Itu yang Sekitar 10 Kalau yang Lainnya Itu Udah Hilang Terus Dimana Konsultasinya Aku harus Cari Lagi Disini Sama Nomor Yang kemarin Aku buat Kirim Tapi kan Aku udah Coba Gak bisa Gak bisa Didaur ulang Itu Bukti Bukti Transfer Itu Makanya kan Aku kemarin Terus Nanyain Gimana Kelanjutannya Harus Masih Dulu Nah itu Dimintain Alamat Terus Nama lengkap Segala macem Nama orang Udah Tak kirimin Terus Turung Ingat-ingat Lagi Aku Transfernya Itu Bulan-bulan Apa Cuma Tak ingat Ingat Sampai Tak cocokin Yang Nilainya Sepuluh Tadi Itu Udah Udah Dari Situ Udah Nanti Dibuat Somasi Dulu Gitu Kan Nah Udah Itu Saat Aku Tanya Lagi Udah Ada Di Somasi Katanya Belum Terus Aku Nanya Katanya Masih sibuk Nanti Kalau Udah Lenggar Ditelepon Ya Udah Kutungguin Sampai Sekarang Belum Ada Telepon Oke Saya Lanjutkan Pull up Nanti Bagaimana Kelanjutannya Dan Seperti Apa Perkembangannya Nanti Saya Telepon Sama 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 Sebenernya Kalau aku Nanya Sama Om Pribadi Masalah Kayak Gini Perlu Di Perlu Di Ulas Kalau Aku Sebenernya Udah Capek Tapi Gereget Juga Lanjutnya Kalau Lanjutin Terus Capeknya Itu Apa Ya Udah Lalu Sekir Udah Hilang Mungkin Bukan Rezeki Gitu Iya Udah Tapi Kalo Regetnya Lagi Kepengenya Itu Tau Ini Karena Apa Bisa Terjadi Apa Dia Sengaja Dari Awal Buat Jata Kayak Gini Atau Sebenernya Di Tengah Jalan Ada Sesuatu Yang Buat Dia Kayak Gini Halo Soalnya Dia Belum Dia Ini Kan Sebenernya Mantan 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 Pacar Yang Sebenernya Dari akunya Sendiri Pengen Balikan Sama Dia Caranya Lewat Apa Caranya Kemarin Komunikasi Sama Dia Lagi Nyambung Komunikasi Nyambung Silaturahmi Terus Ya Udah Pengen Pengen Apa Ya Pengen Kita Bisa Kayak Dulu Lagi Terus Merancangnya Biar Dia Di Di Rumah Jenung Nungguin Nggak Jenung Nungguin Aku Makanya Dimodalin Itu Buat Usaha Kayak Gitu Terus Nggak Taunya Di Tengah Jalan Kemarin Itu Nggak Taunya Dia Ada Perempuan Lain Makanya Disitu Langsung Langsung Drop Langsung Drop Nggak Tahunya Dia Nggak Bisa Ngasih Kejelasan Perempuan Itu Apa Siapa Ini Itu Ini Itu Dan Akhirnya Yaudah Pergi Dia Itu Pergi Dari rumah Nggak Ngasih Ini Apa Nggak Ngasih Konfirmasi Sama Keluarganya Atau Apa Itu Enggak Terus Kalau Menurut Omnya Sendiri Itu Gimana Jadi Gini Mbak Kalau Kita Mempindanakan Seseorang Atau Mengkasuskan Seseorang Itu Banyak Beberapa Memang Persaratan Yang Harus Kita Penuhin Untuk Sesuai Perkara Gitu Kan Yang Jelas Bukti Transfer Itu Pasti Kemudian Motif Transfer Itu Untuk Apa Sebagai Apa Itu Kalau Sudah Dituliskan Sekali Lagi Kalau Sudah Dituliskan Di Tempatnya Transfer Untuk Transfer Usaha Misalnya Sekarang Putus Putus Nggak Iya Bagus Tapi Ada Nanti Itu Tersendat Sekarang Putus Putus Nggak Oke Nanti Kalau Putus Putus Sampai Ngomong Lagi Iya Oke Jadi Kasus Sekali lagi Saya ulang Kasus Itu Butuh Beberapa Persaratan Untuk Bisa Kita Perkarakan Atau Bisa Kita Naikkan Menjadi Perkara Jadi Makanya Kenapa Ada Tersangka Masih Disangkakan Terus Terakhir Di endingnya Terdakwah Jadi Kayak Gitu Jadi Kalau Sudah Didakwah Awalnya Disangka Dulu Habis Disangka Sangka Terus Akhirnya Didakwah Karena Memang Cukup Bukti Dan Segala Sesuatunya Nah Si Lawyer Atau Pengacara Itu Pasti Mencari Mencari Apa Namanya Data Data Tersebut Bukti Transpere Sampai Itu Membunyikannya Sebagai Apa Kalau Membunyikannya Sebagai Ternak Iya Untuk Modal Usaha Ternak Kambing Tapi Pada Kenyataannya Di rumah Tidak ada Itu Semuanya Dan Itu Juga Fix Atas Nama Dia Udah Itu Kita Bisa Gunakan Delik Delik Aduanya Adalah Penipuan Nah Itu Bisa Diperkarakan Kalau Penipuan Masuk Pidana Jadi Tapi Sebelum Kita Mampu Memperkarakan Itu Kita Harus Ngasih Surat Dulu Untuk Ibaratnya Itikat Baiknya Mereka Makanya Dibutuhkan Alamat Makanya Dibutuhkan Nama Yang jelas Yang komplit Domisilinya Dia Kemudian Surat Itu Kita Terbitkan Dan Itu Biasanya Sampai Tiga Kali Jadi Tiga 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 Kita Lakukan Kalau Sudah Tiga Kali Kita Lakukan Ternyata Dia Mengabaikan Persoalan Itu Baru Kita Naikkan Jadi Memang Prosesnya Tidak Sesederhana Yang Kita Bilang Kalau Samen Sudah Berani Berkasus Kemudian Kita Memperkarakan Itu Maka Yang Terjadi Pasti Uang Kita Akan Keluar Tapi Kembali Lagi Makanya Orang Orang Yang Berkasus Itu Orang Orang Yang Punya Ibaratnya Perhitungan Dimana Bahwa Hartanya Yang Saya Ajak Kasus Itu Ada Dan Kelihatannya Jadi Nanti Kasus Itu Bisa Kita Menangkan Artinya Ketika Dia Sudah Dianggap Bersalah Dengan Bukti Dan Saksi Dengan Beberapa Alat Bukti Dan Saksi Maka Kita Bisa Mengambil Asetnya Dia Atau Setidaknya Kalau Kita Tidak Bisa Mengambil Asetnya Setidaknya Memberikan Pembelajaran Bahwa Mereka Mereka Akan Bisa Masuk Kesel Jadi Ujungnya Hanya Ada Dua Itu Memberikan Pembelajaran Mereka Untuk Masuk Ke Penjara Atau Mereka Mau Dengan Itikan Baik Tidak Di Penjara Tapi Mengembalikan Sejumlah Aset Yang Kita Minta Jadi Tidak Sesederhana Makanya Tidak Ada Masalah Juga Kalau Memang Kita Sudah Berani Dan Mau Berkasus Tidak Sedikit Orang Orang Ketika Mau Berkasus Menghitung Kerugianya Berapa W.A. Saya Kalau Masih Baca Semuanya Semuanya Masih Jelas Apakah Apakah Yang Kita Tuntut Ini Masih Mempunyai Harta Satu Apakah Apakah Kita Cukup Punya Alat Bukti Ataupun Saksi Yang Bisa Membuat Kita Menang Dalam Sebuah Perkara Tersebut Itu Yang Memang Harus Dipertimbangkan Kalau Sampai Sudah Berani Maju Dia Akan Memberikan Dan Menyampaikan Itu Dulu Kecuali Untuk Pengacara Pengacara Yang Sifatnya Pro Bono Dibilangnya Pro Bono Kalau Pro Bono Itu Yang Sifatnya Adalah Gratis Jadi Menolong Jadi Ada Beberapa Lembaga Bantuan Hukum Yang Sifatnya Seperti Itu Makanya Nanti Tak Perjelas Tak Tanyakan Dulu Karena Bisa Jadi Sekali Lagi Kekurangan Alat Bukti Kekurangan Saksi Kekurangan Bahan Untuk Kita Bisa Ajukan Perkara Itu Juga Bisa Kita Sarankan Semen Untuk Cancel Kan Seperti Itu Daripada Nantinya Semen Yang Habis Untuk Membayar Si Pengacara Tadi Membayar Dirinya Sendiri Misalnya Daripada Semen Aku Bayar Tapi Ternyata Kita Tidak Kuat Dan Tidak Cukup Semuanya Untuk Kita Perkarakan Jadi Bergening Powernya Disitu Jadi Tidak Ada Masalah Kita Tidak Tidak Berpikir Apakah Semen Lilo Legowa Tapi Kalau Semen Sudah Lapor Ke Pengacara Dan Sudah Mau Berani Mau Menaikan Dengan Segala Bentuk Konsekuensinya Pengacara Pasti Namanya Juga Profesi Profesi Itu Pesti Pekerjaan Kalau Pekerjaan Ada Biaya Yang Dia Keluarkan Nah Biaya Biaya Dikeluarkan Itu Apakah Worth it Atau Seimbang Sepadan Dengan Kasusnya Sampean Dan Kehilangan Sampean Karena Rata-rata Pengadilan Itu Tidak Hanya Berhitung Kepada Aset Yang Akan Kembali Tapi Kadang Ada Yang Bermotif Untuk Memberikan Pembelajaran Buat Mereka Ada Yang Seperti Itu Juga Jadi Aset Tidak 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 Terambil Kalau Memang Dia Tidak Bisa Mengembalikan Kalau Bisa Syukur Kalau Tidak Bisa Masuk Sel Kuncinya Hanya Dua Itu Kalau Perkara Itu Kalau Kita Tidak Kuat Malah Dia Bisa Balik Nuntut Kita Dan Itu Yang Akan Dihitung Sama Pengacara Dalam Proses Memperkarakan Sesuatu Begitu Mbak E Karena Yang Dihukum Nanti Kalau Dituntut Balik Kan Bukan Pengacaranya Sampeannya Jadi Itu Yang Serba Dihitung Gak Apa Kalau Komunikasi Dan Ngobrol Gak Ada Masalah Sampai Nanti Ketemu Titik Temunya Bagaimana Dan Nanti Pasti Akan Dikembalikan Kesampean Lagi Udah Mbak Udah Saya Lakukan Ini 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 Sampai Bagaimana Gitu Ceritanya Gak Apa Saya Temani Sampean Yang Penting Jaga Komunikasi Saya Yang Di Hongkong Yang Di Indonesia Begitu Iya Kemarin Kalau Saya Sebenarnya Saya Orangnya Juga Ini Kalau Saya Berhadi Itu Karena Saya Juga Niat Niat Pengen Dia Gerah Gitu Gak Mempersalahkan Masalah Uangnya Udah Enggak Pokoknya Intinya Pengen Dia Tahu Apa Yang Dia Lakukan Itu Salah Siap Aku Enggak 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 Ngotot Pengen Uang Balik Atau Harus Keluar Biaya Laju Untuk Ngurusin Masalah Ini Bukan Tapi Aku Pengen Masalah Itu Selesai Gitu Enggak Berhenti Cuma Sampai Disini Enggak Ada Titik Terang Siap Siap Bisa Bisa Nanti Saya akan Lanjutkan Enggak 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 Ada Masalah Itu Sebenarnya Tinggal Komunikasi Aja Yang Terus Ada Lagi Kira-kira Hal Yang Ingin Sampai Sampaikan Nanti Saya Follow Up Dan Bagaimana Hasilnya Seperti Apa Nanti Saya Tak Lapor Sampaikan Halo Oke Iya Terima Kasi Karena Kalau Saya Sendiri Mau Nanya Sama Orang Nanya Enggak Enak Terus Nanya Nanti Saya Sampaikan Biasanya Kalau Dia Kayak Gitu Komunikasinya Langsung Dibikin Grup Sampai Aku Dan Dia Tiga Biasanya Dia Begitu Jadi Kalau Dia Enggak Sempet Dan Enggak Bisa Balas Saya Yang Harus Balas Oh Oke Iya Soalnya Kita Kan Bagian Dari Tim Dan Teman Friend Dan Asisten Jadi Seperti Itu Mbak Siap Iya Kemarin Terbangun Terbangun Lagi Karena Lihat Yang Kemarin Ada Live Sama Om Koya Koya Itu Jadi Asik Ini Pokoknya Harus Naik Lagi Gitu Coba Tim 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 Kuasa Hukumnya Yang Pak Surya Utama Apakah Juga Care Kalau Saya Sodorkan Kasusnya Samen Juga Kalau Ternyata Mereka Juga Bersedia Dan Oke Ya Sekali Lagi Semuanya Tetap Minta Data Minta Pertimbangan Pertimbangan Terus Sudah Bukti Apa Yang Bisa Kita Kumpulkan Bener Jadi Seperti Itu Mbak Jadi Kalau Tidak Kuat Cukup Buktinya Pastinya Akan Disampaikan Ke Sampaian Dan Kira-kira Solusinya Apa Apakah Kita Tetap Maju Apa Mundur Kembali Lagi Disitu Jadi Semuanya Butuhkan Beberapa Alat Bukti Dan Saksi Itu Kunci Soalnya Dalam Sebuah Perkara Kalau Kita Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Memberikan Beberapa Alat Bukti Nah Itu Yang Akan Jadi Dilemah Pengacaranya Juga Pasti Mikir Dia Memang Butuh Duit Tapi Juga Kalau Tidak Cukup Alatnya Buat Perang Gimana Kan Mbak Kan Gitu Tuh Oke Tidak Apa Pokoknya Kita Coba Semuanya Kalau Sampai Masih Masih Mau Fight Kita Coba Realisasikan Apa Yang Menjadi Keinginan Sampean Gitu Aja Sih Mbak Iya Ya Udah Nggak Si Udah Lega Masih Masih Bisa Dikomunikasikan Lagi Bisa Kan Masuknya Dari Saya Kalau Ada Sesuatu Balikkan Lagi Ke Saya Kan Gitu Iya Nanti Bila Perlu Ada Waktu Kita Konfren Bertiga Bagaimana Seperti Apa Nanti Mungkin Biar Karena Sampean Ada Di Dalam Majikan Mungkin Kesulitan Mencari Apa Terus Butuh Misalnya Surat Kuasa Atas Saya Untuk Meminta Beberapa Bukti Kiriman Atau Transfer Atau Apa Kan Kita Bisa Gunakan Untuk Kepentingan Itu Kita Lobby Sama Mereka Untuk Mencari Datanya Itu Oke 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 Terima kasih Siap Bantuannya Pokoknya Senang Sekarang Ini Apa Ya Unek Kita Ada Yang Ngedengerin Pokoknya Senang Banget Kalau Dari Dulu Kita Coba Bingung Mau Ngapain Orang Pasti Nyalain Siap Satu Pihak Alah Sudah Ini Salah Salah Dan Kita Sekarang Ada Yang Belain Walaupun Enggak Semuanya Itu Positif Tapi Kita Pengen Yang Namanya Orang Salah Itu Pasti Tau Kita Pernah Salah Tapi Kita Pengen Bangkit Betul Siap Gak Dipadang Dari Sisi Gelap Iya Siap Bawanar Itu Makanya Saya Hadir Buat Teman Teman Buat Siapapun Teman Teman Yang Di Hongkong Yang Butuh Untuk Ngobrol Dan Cerita Oke Siap Saya konsultasi Sama kakak Saya sendiri Aja Udah Pokoknya Kan Udah Ada Asmaranya Ini Pokoknya Dia Udah Udah Langsung Mengutuk Gitu Gini Yang Namanya Manusia Itu Malasih Yang Gak Punya Nilai Seperti Itu Yang Namanya Manusia Itu Manusia Kalau Kita Pengen Deketin Orang Itu Karena Pengen Oh Karena Kita Punya Rasa Sayang Atau Gimana Atau Gimana Tapi Ini Cari Solusinya Gimana Bukan Untuk Menyalahkan Satu Sama Lain Kan Gitu Iya Itu kan Orang Orang Memang Yang Mau Cara Singkat Jadi Iya Singkat Pengen Simple Ngoblok Ngoblok Ngoblokin Nyalahin Jadi Itu Banyak Bahkan Di sosial Media Kan Ada Seseorang Yang Notabene Hanya Bisanya Ngomong Ngomong Kayak Gitu Tapi Ketika Kejadian Itu Terjadi Siapa Sekali Lagi Kita Punya Empati Simpati Kita Bagaimana Mengobati Mengobatin Lukanya Atau Bahkan Oh Ini Bisa Kita Serang Balik Kan Bisa Seperti Itu Juga Tapi Konsekuensinya Seperti Ini Seperti Ini Apakah Sudah Siap Kan Kayak Gitu Juga Kadang Kadang Memang Seperti Itu Yaitu Pendangkalan Cara Berpikir Dan Ngomong Dengan Orang Orang Yang Notabene Tidak Punya Kapabilitas Tidak Punya Kemampuan Tidak Punya Bagaimana Mengatasi Sebuah Orang Yang Memang Hanya Bisa Judgment Gitu Repot Gitu Halo Iya Bener Iya Pokoknya Ini Sudah Sangat Dibantu Banget Pokoknya Terima kasih Gak Apa Pokoknya Buat Masa Sama Tim Pokoknya Miss Julie Pokoknya The best Terima Kasih Terima Kasih Atas Dukungannya Mudah Mudah Kita Selalu Bisa Menjaga Kepercayaan Kepercayaan Yang Sudah Ditaruh Kami Dari Teman Teman Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Bernilai Dan Berharga Selain Sebuah Kepercayaan Jadi Ya Karena Ini Bilangnya Sesama Manusia Bilangnya Kan Kepercayaan Kalau Ketuhan Kan Iman Kemalekat Kan Iman Ini kan Kunci Sebuah Kepercayaan Dan Itu Nilainya Besar Sekali Dan Itu Berat Sebenarnya Tapi Kepercayaan Itu Hanya Bisa Kita Letakkan Kepada Orang-orang Yang Memang Integritas Dan Segala Sesuatu Dan Sekali Lagi Ya Kami Memang Manusia Dan Tidak Pernah Akan Luput Terhadap Salah Hilaf Tapi Kita Akan Berusaha Memberikan Yang Terbaik Saja Sebenarnya Gitu Mbak E Ini Ya Benar Ya Sudah Makasih Banget Saya Selalu Tetap Semangat Nanti Saya Laporkan Progres-progresnya Selanjutnya Oke Secepatnya Sebisa Mungkin Oke Gitu Ya Mbak Iya Sehat Selalu Tetap Semangat Waktunya Iya Sampai-sampai Salik Mendoakan Semoga Sukses Kedepannya Amin Amin Dihindarkan Dari Hal-hal Yang Negatif Siap Sehat Mbak E Sehat Makasih Assalamualaikum 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 Oke 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 teman-teman Semuanya Menyalahkan Itu Sesuatu Yang Sangat Gampang Membodoh-bodohkan Menggoblok-goblokkan Orang Itu Hal Yang Sangat Mudah Tapi Ingat Ketika Kita Menunjuk Satu Orang Dengan Jari Telunjuk Kita Empat Jari Kita Yang Lainnya Menunjuk Ke Arah Kita Keep Stay Tuned My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye